untuk mendukung belajar bentar kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di belajar bentar sekarang kita akan belajar mengenai spesifikasi komputer atau laptop yang dibutuhkan sebelum kalian mengupdate Windows 7 atau Windows 8 ke Windows 10 disini ini adalah kebutuhan Windows 10 yang pertama adalah OS Windows kalian apakah Windows 7 ataupun 8 untuk Windows 7 minimal adalah Windows 7 SP1 sedangkan Windows 8.1 harus sudah kalian update yang kedua adalah prosesornya prosesornya minimal adalah 1 GHz atau lebih cepat yang ketiga adalah RAMnya minimal 1 GB untuk versi 32 bit dan 2 GB untuk versi 64 bit tetapi disini untuk RAM tentu saja sekarang sudah sangat jarang RAM komputer 1 GB jadi disini RAM 1 GB ini hanya untuk Windows 10 bukan jumlah RAM yang ada di komputer kalian jadi misalkan kebutuhan Windows 10 adalah 1 GB minimal RAM pada komputer kalian adalah 2 GB sedangkan jika disini 2 GB berarti RAM pada komputer kalian minimal adalah 4 GB jadi ini adalah RAM yang akan digunakan oleh OS bukan RAM pada komputer kalian yang berikutnya adalah ruang kosong pada harddisk tentu saja sekarang sudah sangat jarang yang menggunakan kapasitas harddisk di bawah 100 GB minimal 250 atau lebih tinggi yang berikutnya adalah kartu grafis yang sudah mendukung DirectX 9 atau lebih baru yaitu seperti DirectX 11 tentu saja versi WDDM tidak perlu kalian ketahui karena mengikuti versi dari OS Windows dan yang berikutnya adalah resolusi monitor resolusi monitor minimal adalah 800 x 600 sekarang disini untuk mengetahui apakah Windows 7 kalian versi SP1 tetapi sebelum itu kalian lihat disini memori pada Windows 7 yang digunakan sekarang adalah hampir 500 MB padahal disini padahal disini belum memiliki aplikasi apapun yang berjalan tentu saja jika OS kalian sudah terpasang banyak aplikasi misalkan antivirus steam ataupun yang lainnya ukuran memorinya akan lebih tinggi jadi itulah kenapa kebutuhan minimal Windows 10 adalah 1 GB kembali untuk melihat Windows 7 SP1 atau belum kalian bisa pergi ke start menu komputer klik kanan properties disini pada bagian atas kalian bisa melihat OS Windows 7 yang saya gunakan adalah SP1 dan sistemnya adalah 64 bit sekarang misalkan saya membuka browser kalian bisa lihat hanya dengan membuka browser memorinya naik drastis dari 500 menjadi 850 menjadi 1 GB menjadi 1,23 GB menjadi 1,23 GB semakin bertambah tentu saja jika browser kalian ditutup ukurannya akan kembali menjadi sekitar 500 MB sekarang kita lihat jika kita membuka Windows 10 apakah memorinya menjadi naik atau tidak sekarang seperti yang kalian lihat ini adalah RAM yang digunakan untuk Windows 10 64 bit 1,1 GB 64 bit tentu saja jika kita menaikkan resolusi memori memori akan naik dan jika kita membuka browser hanya membuka saja menjadi 1,3 GB RAM nya naik menjadi 1,4 GB kita close jadi sangat tidak mungkin jika kalian melakukan multitask jika hanya memiliki RAM pada komputer atau laptop sebanyak 2 GB karena yang baru saja kita lakukan adalah hanya membuka browser dan menonton video ditambah lagi disini belum terdapat aplikasi apapun yang berjalan hanya antivirus dan OneDrive jadi itu adalah kebutuhan sistem yang kalian butuhkan minimal untuk bisa upgrade dari Windows 7 atau Windows 8 ke Windows 10 sedangkan kebutuhan RAM Windows 10 ataupun 11 jika sudah memiliki aplikasi yang terinstall akan lebih banyak disini saya sudah membuka browser dan aplikasi yang lain yang tentunya sudah terinstall kita tambahkan membuka YouTube maksimalnya adalah 5GB tentu saja akan semakin bertambah jika kalian membuka aplikasi lain itulah kenapa kebutuhan untuk Windows 10 ataupun 11 untuk 32 bit minimal RAM kalian adalah 4GB dan 64 bit adalah 8GB tentu saja yang menjadi masalah ketika ada update Windows di mana update itu membutuhkan RAM untuk melakukan proses update kita sedai pelajaran kita terima kasih